Kitab Hakim-Hakim, Pasal 13 Simpson lahir Lagi-lagi orang Israel berdosa terhadap Tuhan. Mereka menyembah Allah-Allah lain. Maka, Tuhan membiarkan mereka ditaklukkan oleh bangsa Filistin dan dijajah selama 40 tahun. Pada waktu itu, di kota Zorah, tinggal seorang bernama Manoah dari suku Dan. Ia tidak mempunyai anak, karena istrinya Mandul. Pada suatu hari, datanglah Malaikat Tuhan kepada istri Manoah dan berkata kepadanya, Selama ini, engkau memang Mandul. Tetapi engkau akan segera mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Karena itu, jagalah dirimu baik-baik. Jangan minum anggur atau minuman keras. Dan jangan makan makanan yang haram. Jangan memotong rambut anak itu, karena ia akan menjadi seorang Nazir Allah. Seorang hamba Allah yang dipilih sejak dalam kandungan. Ia akan mulai menyelamatkan bangsa Israel dari orang Filistin. Perempuan itu lari kepada suaminya dan berkata kepadanya, Seorang abdi Allah telah datang kepadaku. Pastilah dia seorang Malaikat Tuhan, karena ia begitu mulia kelihatannya, sehingga aku takut memandangnya. Aku tidak menanyakan dari mana asalnya, dan ia pun tidak mengatakan siapa namanya. Tetapi ia berkata kepadaku, Engkau akan memperoleh seorang anak laki-laki. Lalu ia berpesan, agar aku jangan minum anggur atau minuman keras. Juga jangan makan makanan yang haram, karena bayi itu akan menjadi seorang Nazir Allah. Ia akan diserahkan kepada Allah, sejak saat lahirnya sampai saat matinya. Lalu Manoah berdoa, Ya Tuhan, izinkan abdi Allah itu datang lagi kepada kami, dan memberi petunjuk tentang anak yang akan kau berikan kepada kami itu. Tuhan menjawab doanya, Malaikat Allah itu datang lagi kepada istrinya, ketika perempuan itu sedang duduk-duduk seorang diri di ladang. Kali ini pun Manoah, suaminya, tidak ada di dekatnya. Maka larilah ia cepat-cepat mencari suaminya dan berkata kepadanya, Orang itu datang lagi. Manoah ikut dengan istrinya, lalu bertanya kepada orang itu, Tuhankah yang baru-baru ini bercakap-cakap dengan istriku? Ya, benar, sahut Malaikat Tuhan itu. Dapatkah Tuhan memberi kami petunjuk khusus mengenai bagaimana anak itu harus dibesarkan? Tanya Manoah lagi. Malaikat itu menjawab, Hendaklah istrimu mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah kuberikan kepadanya. Ia tidak boleh makan buah anggur yang segar maupun yang kering, atau minum anggur maupun minuman keras, atau makan apapun yang haram. Lalu Manoah berkata kepada Malaikat Tuhan itu, Tinggallah di sini, kami hendak menyiapkan kambing muda untuk Tuhan. Aku akan menunggu di sini, jawab Malaikat Tuhan itu. Tetapi aku tidak akan makan apa-apa. Namun demikian, kalau kalian ingin membawa sesuatu, bawalah sebuah kurban persembahan kepada Tuhan. Manoah masih belum menyadari bahwa orang itu Malaikat Tuhan. Siapakah nama Tuhan? Kata Manoah. Apabila semuanya benar-benar terjadi, dan anak itu sudah lahir, kami pasti akan memuliakan Tuhan. Jangan menanyakan namaku, sahut Malaikat itu, karena hal itu dirahasiakan. Maka Manoah mengambil seekor kambing muda serta kurban sajian, dan mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu Malaikat Tuhan itu melakukan sesuatu yang sangat aneh dan ajaib. Sementara api dari mezbah itu menyala-nyala tinggi ke langit, dan Manoah serta istrinya memperhatikannya. Malaikat Tuhan itu naik ke langit di dalam nyala api itu. Melihat itu, Manoah dan istrinya sujud dengan muka sampai ke tanah. Sejak itu, mereka tidak pernah melihat dia lagi, maka sadarlah Manoah bahwa ia telah berbicara dengan Malaikat Tuhan. Kita pasti mati, seru Manoah kepada istrinya, karena kita telah melihat Allah. Tetapi istrinya berkata, seandainya Tuhan berniat membunuh kita, ia tidak akan menerima kurban bakaran kita, dan tidak akan menampakkan diri kepada kita, lalu memberitahukan perkara yang ajaib ini, serta melakukan mujizat-mujizat seperti ini. Ketika anak itu lahir, mereka menamai dia Simpson. Anak itu makin besar, dan Tuhan memberkati dia. Roh Tuhan mulai menggerakkan hatinya, ketika ia mengunjungi tempat bala tantara suku dan berbaris di Mahanidan, yang terletak di antara kota-kota Zora dan Ishtaol. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.